Puluhan perokok harus menjalani sidang tindak pidana ringan karena merokok di fasilitas umum yang merupakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Hakim pengadilan negeri Denpasar yang memimpin sidang tipiring menghukum mereka dengan denda 100 ribu rupiah. Tim justisi pemerintah kota Denpasar selasa pagi menggelar sidang tipiring di terminal hubung Denpasar. Sidang tipiring ini untuk mengadili 20 perokok yang tertangkap basah merokok di sejumlah KTR seperti rumah sakit, taman terbuka, serta terminal dalam sepekan terakhir. Rata-rata pelanggar tipiring ini berdali belum mendapat sosialisasi tentang peraturan dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Satu kalipun tidak pernah ada sosialisasi. Kalau kita dikasih sosialisasi tidak boleh merokok, ya oke kita mungkin bisa terima. Mana lebih berat asap bis daripada asap saya mulut saya merokok. Lebih dalam satu jam berapa kapasitas asapnya keluar. Majelis Hakim dari pengadilan negeri Denpasar tak menggubris alasan para perokok ini karena mereka telah terbukti melanggar perda nomor 7 tentang kawasan tanpa rokok tahun 2013. Atas pelanggaran perda tersebut, para pelanggar ini dikenakan denda sebesar 100 ribu rupiah. Sementara Pemkot Denpasar membantah belum melakukan sosialisasi perda KTR ini. Selama tiga tahun terakhir, Pemkot Gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai cara termasuk memasang pelang KTR di fasilitas umum. Kita sudah lakukan pembinaan tiga tahun lalu secara bergenjang, ya baik ke tingkat banjar, tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat sekolah-sekolah juga termasuk fasilitas-fasilitas umum kayak terminal juga. Kita sudah laksanakan sosialisasi dengan pemasangan pelanggaran merokok, di mana diperbolehkan, di mana dilarang, itu sudah ada. Nah sekarang penindakan. Selain pelanggar KTR, Tim Justisi juga menyidangkan lima pengusaha kecil karena membuang limbah tempe di sekitar sungai desa Peguyangan Denpasar. Denda pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya ini lebih besar dibanding pelanggar KTR yakni 500 ribu rupiah. Sidang ini digelar di terminal hubung Denpasar karena lokasinya mudah dijangkau oleh warga. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.